Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hyuga Saputra Dengan NIMH105 119 1097 Di video kali ini Saya akan membahas Pengertian Asynchronous Transfer Mode Atau ATM Dimana video ini Untuk memenuhi salah satu tugas Komunikasi data Pengertian Asynchronous Transfer Mode Transfer Mode atau ATM Asynchronous Transfer Mode ATM adalah teknologi Switching dan Multiplexing Dimaksudkan untuk memindahkan Berbagai jenis trafik, data, Suara, video, maupun audio Dengan cepat dan efisien Sirkuit Switching umumnya Mensyaratkan bahwa paket Diset ke posisi dalam frame berulang Misalnya sinkron dalam waktu, langkah Sesuai dengan aplikasi Dan atau jam jaringan Transmisi Asynchronous Memungkinkan Sel-sel yang diposisikan Dimana saja Dalam data stream Asynchronous Transfer Mode Atau ATM ini Merupakan protokol jaringan Yang berbasis sel Yaitu Paket-paket kecil Yang berukuran tetap 48 bit data Plus 5 bit header Pada sirkuit virtual Protokol lain Yang berbasis paket Seperti IP dan Ethernet Menggunakan satuan data Paket yang berukuran tidak tetap ATM memungkinkan Sirkuit dengan bandwidth terjamin Dan persyaratan yang berbeda Yang akan dibentuk Secara bersamaan layanan Kualitas QoS dapat diatur Dan ditetapkan Pada tahap koneksi Menggunakan Parameter seperti delay Jitter delay Dan tingkat kesalahan Berdasarkan aplikasi Dan negara jaringan Pada saat koneksi Oke Pada bagian B Konsep dasar Asynchronous Transfer Mode ATM adalah Suatu mode transfer Yang berorientasi Pada bentuk paket yang spesifik Dengan panjang tetap Berdasarkan Sistem Asynchronous Time Division Multiplexing Atau ATDM Menggunakan format Dengan ukuran tertentu Yang disebut sel Informasi yang terdapat Di dalam sel Ditransmisikan dalam jaringan Setelah sebelumnya Ditambahkan header Di awal sel Yang berfungsi sebagai Routing Dan kontrol sel ATM bersifat Surface Independent Suma surface Suara, data Serta gambar Atau citra Dapat ditransmisikan Melalui ATM Dengan cara Pendetapan beberapa Tipe ATM Adaptation Layer ALL AAL Berfungsi Mengubah format informasi Yang asli Kedalam format ATM Sehingga Dapat ditransmisikan Bagian C Cara kerja ATM Cara kerja ATM Adalah dengan memotong-motong Dan menggabungkan kembali Berbagai tipe trafik informasi tersebut Voids, video, dan data Dalam format cell Berukuran 53 bit Melalui saluran fisik yang sama Proses tersebut Dinamakan Statistical Multi-Facing Masing-masing cell Terdiri dari 48 bit Pilot Berisi informasi Dan 5 bit header Berisi alamat Dan routing Dalam jaringan ATM Dikenal dengan Dua macam Virtual circuit Yaitu PVC Permanent virtual circuit Bersifat permanent Artinya Virtual circuit Dibangun terus-menerus Selama ada data Yang dikirimkan Kemudian FVC Switched Virtual circuit Bersifat on demand Artinya Bandwidth yang disediakan Dapat disesuaikan Dengan Kebutuhan Bergantung pada Tipe informasi Yang hendak dikirimkan Pada saat itu Yang dikenal dengan QOS Atau Quality of Surface Oke bagian D Karakteristik ATM Satu Pada basis link-to-link Tidak menggunakan Proteksi error Dan flow control Pada ATM Proteksi error Dapat diabaikan Karena Didasarkan saat ini Link-link dalam network Memiliki kualitas Yang sangat tinggi Sehingga Error control Cukup dilakukan End-to-end saja Flow control Juga tidak dilakukan Dalam ATM network Karena Dengan pengaturan Alokasi resource Dan Dimensioning QQ Yang tepat Maka Kejadian Overflow Yang menyebabkan Hilangnya paket Dapat ditekan Kedua ATM Beroperasi Pada connection Oriented mode Sebelum informasi Ditansper dari Terminal ke network Sebuah fase setup Logical Atau virtual connection Harus dilakukan Untuk menyediakan Resource yang diperlukan Jika resource Tersedia Tidak mencukupi Maka Connection Dari terminal Akan dibatalkan Jika Fase transfer informasi Telah selesai Maka resource Yang telah digunakan Akan Dibebaskan kembali Dengan menggunakan Connection Oriented ini Akan memungkinkan Network Untuk menjamin Paket loss Yang seminimin mungkin Tiga Pengurangan fungsi header Untuk menjamin Pemrosesan Yang cepat Dalam network Maka ATM header Memiliki fungsi Yang sangat terbatas Fungsi utama Dari header adalah Untuk Identifikasi Virtual connection Virtual connection Identifier Atau VCI Yang dipilih Pada saat Dilakukan Sell setup Dan menjamin Routing yang tepat Untuk setiap paket Di dalam network Serta memungkinkan Multiplexing Dari virtual connection Virtual connection Berbeda Melalui Satu link tunggal Yang keempat Lapisan protokol ATM Lapisan tertinggi Di aplikasi tertentu Seperti TCP Di lapisan pengantaran Dan IP Di lapisan rangkaian Lapisan ATM Adaptation Berfungsi sebagai Penyesuaian Antara paket-paket data Di lapisan tertinggi Dengan height layer Dengan lapisan ATM ATM layer 5. Panjang file informasi Dalam suatu sel Relatif kecil Hal ini dilakukan Untuk mengurangi Ukuran buffer Internal Dalam switching node Dan untuk Membatasi Quaying delay Yang terjadi Pada buffer tersebut Poin E Proses kerja ATM protokol layer Block-block data Dengan berbagai ukuran Yang dihantar oleh Pengguna Dari lapisan Tertinggi Akan dihantar Kembali ke ATM Adaption layer AAL Dimana pada proses ini Header Trailer Padding Octate Dan Crylex Reduensi Sex Bit bergantung pada Syarat-syarat tertentu Pada tiap blok-blok data Setiap blok data Akan dipecahkan Kedalam beberapa Blok data Yang lebih kecil Yang kemudiannya Akan dikapsulkan Kepada 53 sel octate Di lapisan ATM Data inilah Yang nantinya Akan Dihantar Ke Destinasi Yang diingini Oke pada Poin F Keuntungan Asynchronous Transform mode ATM ATM mampu Menangani Semua jenis Trafik komunikasi Voids Data Image Video Suara Dengan kecepatan tinggi Multimedia Dan sebagainya Dalam Satu saluran Satu saluran Dan dengan Kecepatan tinggi ATM dapat digunakan Dalam lokal area network Dan weight area network Atau WAN Dalam Pembangunan LAN Penggunaan ATM dapat Menghemat biaya Karena Pemakaian yang Akan menghubungkan dirinya Dengan sistem ATM LAN Dapat menggunakan adapter Untuk Menyediakan Kecepatan transmisi Sesuai dengan Bandwidth yang Mereka butuhkan Oke pada Poin G Terminologi Cell Pengelitian cell Menurut rekomendasi ITU TI Adalah Suatu blok Dengan panjang Yang tetap Dan Diidentifikasi Dengan suatu label Pada ATM layer Berikut adalah Definisi Untuk jenis cell Yang berbeda Sesuai dengan Rekomendasi ITU TI Yang pertama ID cell Physical layer Merupakan Disisipkan Atau dipisahkan Oleh physical layer Untuk mengadaptasi Cell flow Cell flow rate Pada daerah Batas bonderi Di antara ATM layer Dan physical layer Ke kapasitas Pilot Yang ada dari Sistem transmisi Yang digunakan Yang kedua Valid cell Masih di physical layer Suatu cell yang Mana Bagaimana Headernya Tidak memiliki Error Atau belum Dimodifikasi Oleh proses Verifikasi Header Error Control Yang ketiga Accident cell ATM layer Cell yang Menyediakan Suatu service Ke suatu aplikasi Dengan menggunakan ATM layer Service Yang keempat Unaccident cell ATM Merupakan ATM layer Cell yang Bukan Accident cell Oke Pada poin H Teknologi ATM dan ATM layer Pada jaringan ATM Semua informasi Di format ke dalam Cell berukuran tetap Yang terdiri dari 48 bit 8 bit per byte Berupa muatan Atau pilot Dan 5 bit Berupa header ATM layer Merupakan Layer Di atas Physical layer Yang memiliki Karakteristik Yang independen Terhadap media fisik Yang digunakan Tumpukan Lapisan protokol ATM Terdiri dari 3 lapisan Adaptasi layer Atau AAL Yang kedua Lapisan ATM Yang ketiga Lapisan Visi Yang pertama Adaptasi layar AAL Berinteraksi Dengan lapisan Yang lebih tinggi Untuk mendapatkan Informasi pengguna Yang dapat Dimasukkan Atau Diekstrak Dari Byte Pilot 48 Kedua Lapisan ATM Menambahkan Atau Menghapus Header 5 bit Ke Pilot Dan Multiplexes Semua Sel dari Berbagai Koneksi Ke Sungai Sel Tunggal Untuk Lapisan Fisik Ini juga Menerjemahkan Arah Untuk Sel Untuk Memungkinkan Mereka Beralih Melalui Hubungan Virtual Yang ketiga Lapisan Visi Mengubah Sek Ke Format Listrik Atau Optik Yang sesuai Sambil Mengontrol Pengiriman Dan Penerimaan Bit Pada Medium Fisik Hal ini Juga Melacak Batas Batas Sel ATM Dan Paket Kejenis Frame Yang sesuai Dengan Media Fisik Oke Selanjutnya Poin E ATM Device Dan Network Informant ATM Adalah Teknologi Cell Switching Dan Multiplexing Yang menggabungkan Kelebihan Dari Circuit Switching Yang memiliki Kapasitas Dan Delay Transmisi Konstan Dengan Paket Switching Yang memiliki Feksibilitas Dan Efesiensi Untuk Lalu Lintas Yang Selang Seling Yang Pertama ATM Device Jaringan ATM ATM Switch Bertanggung Jawab Untuk Transit Cell Melalui Jaringan ATM Atau Dapat Didefinisikan Bertugas Menerima Cell Yang Masuk Dari ATM Endpoint Atau Switch ATM Lain Kemudian Membaca Dan Memperbaharui Informasi Di Dalam Header Cell Dan Dengan Cepat Mengarahkan Cell Ke Sebuah Interface Output Ke Arah Tujuan Yang Kedua ATM Network Interface Jaringan ATM Terdiri Dari Set ATM Switch Yang Dihubungkan Dengan Interface Point To Point ATM Link ATM Switch Mendukung Dua Jenis Interface Yang Ini Uni User To Network Interface Dan NNE Network To Network Interface Pada Poin J Format Header Cell ATM Terdapat Dua Format Header Cell ATM Yaitu Uni Atau NNE Uni NNE Header Digunakan Untuk Komunikasi Antara Endpoint Dengan ATM Switch Dalam Jaringan Privat ATM NNE Header Yang Digunakan Untuk Komunikasi Antara ATM Switch ATM Cell Header Files Berikut Adalah Deskripsi Dari Beberapa Files Yang Terdapat Pada Header Cell ATM Baik NNE Maupun Uni Yang Pertama Generic Flow Control GVC Menyediakan Fungsi Lokal Seperti Mengidentifikasi Multiplay Station Yang Menggunakan Satu Interface ATM Yang Kedua Virtual Page Identifier Atau VVI Berhubungan Dengan VCI Dan Berfungsi Mengidentifikasi Path Setujuan Berikutnya Dari Sebuah Cell Saat Melewati Serangkaian Switch ATM Menuju Hot Setujuan Tiga Virtual Channel Identifier Atau VCI Berhubungan Dengan VCI Yang Berfungsi Mengidentifikasi Path Tujuan Berikutnya Dari Sebuah Cell Saat Melewati Serangkaian Switch ATM Menuju Hot Setujuan Yang Keempat Pilot Tipe Atau Pte Bit Pertama Menunjukkan Apakah Dalam Cell Berisi Data Penggunaan Atau Kontrol Data Jika Cell Berisi Data Pengguna Bit Diatur Ke Nol Jika Kontrol Berisi Data Disit Ke Satu Bit Kedua Menunjukkan Kong ST Nol Sama Tidak Ada Kemacetan Atau Satu Ada Apakah Cell Tersebut Merupakan Cell Terakhir Pada Sebuah Rangkaian Cell Yang Kelima Cell Loss Priority Menunjukkan Apakah Cell Harus Dibuang Jika Menemukan Kemacetan Yang Ekstrim Ketika Bergerak Melalui Jaringan Jika CLP Bit Sama Dengan Satu Cell Harus Dibuang Dan Sebaliknya Yang Keenam Header Or Error Kontrol HEC Menghitung Ceksum Pada 4 Bit Pertama Dari Header HEC Dapat Mengkoreksi Kesalahan Bit Tunggal Dalam Bit Dengan Demikian Dapat Mempertahankan Cell Daripada Membuangnya Mungkin Cukup Sampai Disini Dulu Penjelasan Video Dari Unsynchronous Transfer Mode Atau ATM Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggal